Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube DariKalTV Perayaan Pesta Budaya Jual-Jual Socialisasi pelayan publik bersama Kemenkong Legenda Sita Gantira Pendutupan Pesta Budaya Jual-Jual Jual-Jual Kores, Mejuak-Jual Jumpa lagi dalam Pedas, program yang berisi rangkuman seputar informasi pemerintah Kabupaten Dari selama sepekan Bersama saya, Mediawati Barus Inilah Pedas ke-41, spesial Pesta Jual-Jual Hood Kabupaten Dari ke-75 selengkapnya Perayaan Pesta Jual-Jual Hood Kabupaten Dari ke-75 tahun ini Diawali dengan kirab budaya 88 kontingen kirab turut memeriahkan acara ini Usai kira, para tamu kehormatan memasuki pelataran Gedung Nasional Jualimanik Yang disambut dengan tarian era-era Berikut liputannya Dalam rangka memeriahkan Hood ke-75 Kabupaten Dari Pemkap Dari melalui Dinas Pariwisata menggelar Pesta Jual-Jual setelah tertunda selama 2 tahun penyelenggaraan akibat pandemi Untuk memeriahkan acara ini dilakukan pelepasan kirab oleh Sekretaris Daerah Budianta Pinem Kamis 13 Oktober 2022 Dari depan halaman kantor bupati Sambil menggelar atraksi budaya Para peserta kirab budaya ini juga membawa luah atau oleh-oleh dari instansi maupun daerah mereka masing-masing Seperti hasil pertanian ataupun hasil bumi Usai menyaksikan kirab, Bupati Daeri Dr. Edi Kleng A.T. Brutu bersama Ketua TPPKK Kabupaten Daeri Nyonya Romi Mariani Edi Brutu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Jumi Sultani Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Joko Suharnowo Dan unsur Perkopimda lainnya Bergerak menuju pelataran Gedung Jualimanik Yang disambut dengan tarian era-era Acara pun dilanjutkan dengan mendilo raja atau memanggil raja kampung bersama 16 raja yang ada di Daeri Dilanjutkan dengan pesakatken gata pencair atau meminta izin kepada para 16 raja Untuk menggelar acara pestaan juah-juah agar mendapat restu Selesai acara meminta izin kepada para raja Dilanjutkan dengan acara sakra lainnya yakni Mersodip atau minta doa kepada Tuhan yang maha kuasa Usai Mersodip para raja membagikan ditak, pinah pah, dan telur kepada tamu yang hadir Pestaan juah-juah berlangsung selama dua hari Kamis dan Jumat dengan menampilkan beragam acara budaya Dan lomba tradisional yang ditutup dengan hiburan musik Masih dalam rangkaian pesta juah-juah hari pertama Bupati Daeri Edi Kelengati Brutu mengatakan kinerja pemerintah Kabupaten Daeri Mengalami peningkatan selepas pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun Peningkatan kinerja ini terlihat dari beberapa indikator yang ada Bupati Daeri Dr. Edi Brutu dalam sambutan acara pesta juah-juah di Halaman Gedung Nasional Jauh Limanik di Sidikalang Kamis 13 Oktober 2022 menyampaikan kinerja pemerintah Kabupaten Daeri mengalami peningkatan selepas pandemi Menurut Bupati, pesta juah-juah ini merupakan cerminan rasa syukur Karena bersama-sama telah melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19 Dan situasi sudah mengarah lebih baik dan pembangunan di Daeri bisa berjalan dengan baik Bupati menyebut indeks pembangunan manusia IPM Daeri tahun 2021 sebesar 71,84 Yang tumbuh sebesar 0,27 poin dari tahun 2020 yaitu sebesar 71,57 Edi menambahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Daeri tahun 2021 ini meningkat menjadi 2,05 Dimana tahun 2020 secara global anjlok sedangkan di Kabupaten Daeri pertumbuhan menjadi minus 0,94% Beralih ke informasi selanjutnya Kantar Wilayah Kementerian Hukum dan Hang, Sumatera Utara Menggelar Sosialisasi Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual Di Aula Hotel Beristret, Sidikalang Kabupaten Daeri, Jumat 15 Oktober 2022 Acara Sosialisasi Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual bersama Kemenpung HAM Dibuka oleh Bupati Daeri Edi Kleng Ate Brutu Dan dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bane Raja Manalu Bupati menyampaikan hak atas kekayaan intelektual Haki adalah faktor penting dalam mengangkat daya saing perekonomian Dan menjadi indikator penilaian indeks daya saing daerah Ia mengajak serta 100 pelaku usaha IKM dan UKM Binaan Pemerintah Kabupaten Daeri Untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini Sementara itu, Bane Raja Manalu mengatakan Untuk menjadi negara maju, kita perlu membangun kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual Sebagai salah satu upaya melindungi produk Selain itu, kata Bane, merek juga akan meningkatkan nilai jual Dan menjadi identitas dari produk yang dihasilkan Dimana pemilik merek juga akan memperoleh pelindungan Atas segala bentuk upaya yang dapat menimbulkan kerugian Legenda Sita Gandera kembali diangkat pada Pesta Budaya Juah-Juah tahun 2022 Berbagai kegiatan diadakan dalam Pesta Rakyat Pesta Budaya Juah-Juah kali ini Salah satunya adalah pagelaran Sendra Tari Sita Gandera Pelaksanaan Sendra Tari ini disaksikan langsung oleh Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Ate Brutu Didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Nyonya Romy Mariani Edi Brutu Legenda Sita Gandera sendiri menceritakan Sebuah kisah tentang seekor kera yang jatuh cinta terhadap Putri Raja Namun dalam perjalanannya, ayah dari sang Putri Raja tidak merestui hubungan mereka Akan tetapi pada akhirnya, kera tersebut berubah wujud menjadi seorang manusia Dan Putri Raja merasa sangat bahagia Dan Sita Gandera pun akhirnya diangkat menjadi Raja untuk memimpin rakyatnya Penutupan Pesta Budaya Juah-Juah tahun 2022 meriah Perhelatan 2 hari Pesta Budaya Juah-Juah tahun 2022 Secara resmi ditutup oleh Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Ate Brutu Jumat 14 Oktober 2022 Guyuran hujan deras tak menyerutkan niat ribuan warga Kabupaten Dairi Untuk datang dan menikmati beragam hiburan telah disajikan oleh panitia Yang digawangi oleh Dinas Barusata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Di Sparputpora Mulai dari kirak budaya, perlombaan permainan tradisional, lomba persinabul Serta perlombaan lain yang melibatkan segala unsur turut ambil peran Dua hari kegiatan antusias warga yang haus akan hiburan sangat terlihat Ini merupakan dampak tidak terselenggaranya kegiatan serupa Di dua tahun terakhir akibat pandemi Hal itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Bupati Edi Brutu Ia menyebut bahwa Mengumpulkan ribuan warga dalam satu event tentu tak mudah Namun kebinekaan dan kerinduan akan hiburan budaya Menjadi magnet tersendiri Sehingga penyelenggaran Pesta Juah-Juah tahun ini Begitu meriah pasca pakum dua tahun Tidak hanya itu, kehadiran komunitas pencinta sepeda dari berbagai daerah Dalam komunitas Aros Adventure dan Triple Agency Asita Tentu akan mampu mengenalkan budaya pakpak yang kaya kepada dunia luar Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita Dalam pedas edisi Pesta Juah-Juahut Kabupaten Dairi kali ini Saya, Mediwati Barus dan kru yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa di pedas edisi berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube Dairi Cup TV Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube